Yang kaya selalu mendapat hadiah Natal yang mewah, sementara yang miskin hanya dapat kantong kosong ataupun kaus kaki kosong. Hmm... Oh, aku tidak merasakan semangat Natal. Hei, Mike. Aku sangat sedih. Aku butuh kembang api. Aku tunggu. Oh, itu bagus sekali. Iya, aku merasa lebih senang sekarang. Alice yang miskin juga punya kembang api sendiri, tapi jauh lebih murah. Luar biasa. Terima kasih, teman-teman. Yay! Hmm, biskuit kesukaanku. Oh, tidak. Sinterklas, aku tidak percaya ini kau. Tinggallah bersamaku. Maaf, Sophie. Aku ada banyak pekerjaan. Tapi akan kubayar kau sebanyak yang kau mau. Aku tidak butuh uang. Aku bekerja untuk kebaikan dan biskuit. Mike, hentikan dia. Maaf, Sinterklas, tapi kau tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi anak-anak menantikan hadiah mereka. Mereka bisa menunggu. Kau tetap di sini. Tapi aku ada pekerjaan. Mike! Makan. Jelas, Sinterklas tidak punya pilihan. Sophie yang kaya selalu mendapatkan keinginannya. Mike, apakah kau siap? Kita harus pergi. Iya, Nona Brown. Kau tampak bagus. Lihat dirimu. Oh, iya. Dari dulu aku ingin memakai kostum ini. Senanglah, Mike. Dia membayarmu dengan baik. Kita sampai. Hai, semuanya. Menarilah, Mike. Tentu, Nona Brown. Ini sangat memalukan. Nah, aku hampir siap. Ini cocok denganku. Oh, Pri, giliranmu. Aku datang, bos. Semoga beruntung untukku. Dan akhirnya, sambutlah bintang kita, Pri Elisio. Oh, tunggu saja. Bagaimanapun aku akan menghiasmu. Seperti ruang kerja sungguhan. Jika tidak punya uang untuk hiasan yang mahal, kau selalu bisa membuatnya sendiri. Semuanya sudah siap. Aku tinggal menyiapkan camilan. Oh, Sinterplus. Jika kau sungguh ada, beri aku tanda. Selesai. Selesai. Mari kita lihat. Yeay, dia ada. Ups, sepertinya Elis menyebabkan seluruh wilayah mati lampu. Yeay, ini berhasil. Jangan sekedar lewat. Terima kasih. Ini masih belum cukup. Oh, yang ini tampaknya tidak pelit. Hei, bantu gadis malang ini untuk merayakan Natal. Hmm, aku cuma punya uang pecahan besar. Tidak apa-apa. Aku punya kembalian. Akhirnya, sedikit lagi. Ya, perayaan yang miskin pun perlu uang. Oh, dia bisa memberikan banyak. Hei, permisi. Sumbangan untuk musim libur, ya. Aku mau membantu, tapi aku cuma punya kartu. Itu tidak masalah. Aku punya alatnya. Ini dia. Hmm, baiklah. Terima kasih. Selamat tahun baru. Apa cuma perasaanku atau tadi nolnya kebanyakan? Hmm, hmm, hmm. Pesta Natal Kaya tidak akan sempurna tanpa detail musim dingin yang penting. Mike, kurasa sudah waktunya. Keluarkan kejutannya. Iya, Nona Brown. Teman-teman, aku punya sesuatu yang spesial. Benarkah aku suka kejutan? Wow, salju buatan. Ya, hanya Sofi Kaya yang bisa menggelar pesta sekeren gini. Tapi rumah Alice yang miskin tampak seperti stasiun kereta yang beku. Kapan aku punya uang untuk memperbaiki juta langsung? Jangan sedih, Alice. Setidaknya kau tidak perlu habiskan uangmu untuk salju buatan. Rumahmu sudah penuh dengan salju sungguhan. Cari cara saja agar tetap hangat. Suara apa itu? Apa ada yang masuk? Oh, pasti Sinterklas. Dia bawakan aku hadiah. Oh, tidak, Alice. Itu bukan Sinterklas, tapi pencuri. Apa yang ada di sini? Astaga, aku belum pernah melihat rumah semiskin ini. Tidak ada yang bisa dicuri di rumah ini. Sinterklas sungguhan. Sebaiknya aku tinggalkan sesuatu untuknya. Lagi pula, sebentar lagi kan hari Natal. Mungkin dia bisa buat roti panggangnya sendiri. Apa itu? Wow, pemanggang roti? Wow. Persis seperti miliknya-nya Mitchell. Terima kasih, Sinterklas. Oh. 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 Di mana harusku pasang hiasan ini, Nona Brown? Bukan, bukan di situ. Lebih rendah dan ke kanan. Seperti ini. Hmm, lumayan. Ke kiri sekarang. Baiklah, seperti ini. Bagus sekali. Itu saja, Mike. Kau boleh pergi. Waktunya untuk memasang hiasan utama. Wow, ini berat sekali. Wow. Wow, ini mahal sekali. Sayangnya aku cuma bisa memimpikan ini. Oh, tapi aku mampu membeli pohon Natal yang ini. Bagus. Oh, ada yang salah. Aduh. Ini terlalu berat. Oh, parfum kesukaanku. Lihat, menurutku bagus. Sekarang pegang bola ini. Oh, aku akan mengirim kartu ke semua anggota keluarga ku. Wow, Sinterklas yang asli. Selamat Natal. Sesi pemotretan ini pasti sangat mahal. Tapi itu bukan masalah bagi Sophie. Wow, kerja bagus, teman-teman. Foto-fotonya bagus sekali. Tapi bagi Alice yang miskin, dia memilih yang lebih murah. Yang ini benar-benar sempurna. Satu-satunya yang kurang adalah topinya. Oh, bau apa ini? Oh, ini dia. Kenyum. Hei, apa yang kau lakukan? Oh, ada sarung tangan. Terima kasih, gadis baik hati. Foto ini bagus sekali. Tanganku kedinginan. Tapi itu sepadan. Aku perlu menulis daftar lagi, tidak ya? Ya, aku harus. Mike, tulis. Aku mau satu pesawat lagi. Tidak, aku sudah punya empat helikopter. Tapi aku mau satu yak lagi. Tulis ini. Yats! Baik, Nona Brown. Bagaimana aku harus mulai? Dear Sinterklas, aku sudah menjadi anak baik tahun ini. Jadi aku ingin... Oh, tidak. Tidak lagi. Tapi Taylor. Oh, Taylor yang malang. Bagus. Tidak ada yang melihatku. Tunggu di sini, sayang. Oh, ada hadiah lagi. Ini untukku. Kejutan yang menyenangkan. Aku suka dengan hadiah. Apa ini? Ini adalah baju hangat baru. Aku belum punya yang seperti ini. Wow, koleksi Sophie cukup banyak. Tapi, baju hangat Natal milik Carol seperti diwariskan dari kakeknya. Baiklah, waktunya mengubah ini. Nah, sudah seperti baru sekarang. Hampir. Setidaknya, baju hangat itu nyaman dan hemat. Kalian suka video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.